Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua sahabat kursus service printer dimanapun anda pun ada terima kasih atas kesetiaannya mengikuti channel ini terima kasih atas supportnya juga untuk para subscriber yang senantiasa memberikan masukan kepada kami ya pada kali ini kita akan melakukan proses cleaning pada printer Epson L3110 ini berlaku juga untuk Epson L1110 L121 L12110 L3210 L5190 dan seterusnya dan lain-lainnya untuk seri Epson ini sebenarnya seri yang lain pun juga sama langkahnya bagaimana kita untuk melakukan proses cleaning ya teman-teman bisa simak bagaimana kita masuk ke menu properties untuk masing-masing printer yang akan kita lakukan cleaning cleaning disini kita kita menggunakan laptop dengan basicnya Windows 7 ya ini dengan sistem operasi Windows 7 ketika teman-teman menggunakan sistem operasi yang berbeda Windows 8 atau Windows 10 atau bahkan Windows 11 langkahnya kurang lebihnya sama tinggal tata letak posisinya yang berbeda oke kita mulai kita pada Windows 7 teman-teman lakukan untuk masuk ke control panel atau disini langsung ada device and printer tapi kita coba stepnya dari awal masuk ke control panel bagi teman-teman yang di Windows 8 atau Windows 10 bahkan Windows 11 coba cari ketik di search control panel gitu nanti akan muncul pop up seperti ini menu seperti ini maka teman-teman mencari ke device and printer nah disini di device and printer kita besarkan ya ini ada device and printer masuk ke device and printer maka di device and printer ini terlihat printer apa saja yang sudah terinstall di laptop atau komputer kita nah pada kali ini kita akan melakukan cleaning pada printer Epson L3110 maka kita cari printer yang terhubung atau printer yang online tersambung ke unit yang kita akan melakukan cleaning ini disini ada dua Epson L3110 dan Epson L3110 copy 1 nah teman-teman disini melihat disini offline yang satunya ini ready status ready ya maka yang akan kita kerjakan adalah yang ready kenapa ini adalah yang terhubung dengan unit yang kita kerjakan baik pada status ini yang ready kita bisa klik kanan kita masuk ke menu printer properties disini muncul pop up seperti ini teman-teman bisa masuk ke preference lalu pada tab maintenance ya pada tab maintenance ini nah disini ada menu nozzle check head cleaning power cleaning print head alignment ya jadi kita akan melakukan proses cleaning sebelumnya kita akan jelaskan bahwa menu yang kita pakai adalah head cleaning atau power cleaning menu head cleaning ini adalah membersihkan head dengan standar pembersihan sedangkan menu yang power cleaning ini adalah membersihkan head dengan kekuatannya dengan lebih kuat lagi daripada yang head cleaning standar ini nah ini teman-teman cukup melakukannya dengan head cleaning standar ini mungkin dua atau tiga kali kalau belum ada hasil bisa lakukan dengan power cleaning power cleaning ini cukup dilakukan sekali saja karena kalau terlalu banyak melakukan power cleaning tinta pada printer akan terkuras habis karena ini menggunakan tinta banyak membuang tinta banyak untuk power cleaning ini jadi cukup lakukan sekali saja ketika sekali tidak ada hasil maka berarti perlu dilakukan secara hardware ya dilakukan pembongkaran atau pengecekan print head untuk bagaimana pengecekan print head atau pembersihan print head teman-teman bisa lakukan sesuai pada video yang sudah kami sediakan bagaimana service atau membersihkan print head ya oke kita coba lakukan head cleaning ini menunya seperti ini kita klik nah maka disini akan muncul menu seperti ini tinggal teman-teman ikuti langkahnya start nah ini printer akan melakukan cleaning kita lihat posisi di printernya ya ini seperti ini teman-teman bisa saksikan printernya bergedip ini adalah proses ketika cleaning berlangsung seperti ini teman-teman perlu diperhatikan juga ketika kita cleaning teman-teman harus cek juga tintanya ini tinta sudah menipis harus segera kita isi jangan sampai tintanya habis kita lakukan cleaning maka akan mengakibatkan nanti headnya kering ya oke seperti ini teman-teman ya di posisi pada laptop ini progress cleaning nya mohon ditunggu ini nanti sampai selesai ya teman-teman ini kita sudah selesai tinggal kita lakukan print nozzle check seperti ini ini nanti bagaimana hasilnya jika nozzle check nya bagus maka printer normal tapi kalau nozzle check nya jelek coba lakukan cleaning lagi satu atau dua kali lagi tapi kalau masih sama saja berarti kemungkinan ada masalah pada hardware nya ataukah dia tersumbat atau ada sesuatu yang menutupi nya pada head nya kita lakukan print nozzle check nya bagaimana hasilnya jika hasilnya seperti ini bagus tapi jika hasilnya seperti ini maka perlu dilakukan cleaning kembali ya ini printer sudah mencetak ini hasilnya teman teman bisa lihat hasilnya sangat sempurna ya jadi ini sistem cleaning sudah bagus jadi printer akan mencetak dengan hasil yang bagus jadi ketika nanti hasilnya bolong-bolong nanti perlu lakukan cleaning kembali ya semoga bisa dibahami terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.